Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semua Di video kali ini aku bakalan sharing tentang pengalaman pertama aku endorse ke Selegram yaitu ke Ka Indira Kaliska untuk toko online shop aku di Instagram yaitu etnofirshop dan di akhir video aku bakalan kasih tau untuk chat harga dan ketentuan yang harus dilakukan untuk bisa endorse ke Ka Indira Kaliska dan semoga ini bisa membalikan referensi ke kalian tentang Selegram yang pengen kalian endorse untuk toko online shop kalian buat kalian nih yang bingung mau endorse ke siapa atau cara endorsenya gimana terus bayarnya berapa aku bakalan ngejelasin sekarang khusus untuk endorse ke Ka Indira Kaliska sih sebenernya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu channel aku di bawah dan juga nyalain tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan pemberitahuan kapan aku bakalan upload video baru dan untuk teman-teman yang baru datang dan klik video aku terima kasih buat klik video aku dan nonton dan di channel aku aku sering upload video tentang makeup, skincare, kayak gitu-gitu atau tips terus tentang dasar-dasar Islam terus dasar-dasar hukum di Indonesia pokoknya semuanya itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari kalian pasti tau Selegram Indira Kaliska dia itu sering upload video di channel youtube-nya itu tentang challenge makeup gitu dan itu lucu-lucu sih terus kayak yang sesuatu yang di luar dari kepala gitu dan jarang banget gitu ngeliat youtuber yang lain ngelakuin kayak gitu dan setelah aku endorse dia alhamdulillahnya ya online shop aku jadi banyak followersnya terus juga jadi banyak yang order terus hal apa yang memutuskan aku buat endorse ke Indira Kalista jadi aku mikirnya itu karena dia itu kan banyak banget followernya nggak cuma di Instagram dia juga ada follower di itu, di Youtube dan di Youtube itu dia udah sampai kalau sekarang itu udah 2 jutaan lebih ya pengikutnya dan aku mikirnya wah dia followernya banyak gitu dari Instagram ada dari Youtube ada jadi kemungkinan dia bakalan banyak yang mengikuti mulai dari anak SMP sampai orang dewasa kalau kamu mau jualan di Instagram itu kalian nggak bisa cuman upload video doang atau upload foto terus berharap pengen banyak yang like atau banyak pelanggan yang dateng itu menurutku nggak bisa jadi kalian harus memahami marketingnya atau gimana caranya beriklan sekarang itu beriklan itu banyak banget caranya ada dari Facebook Ads, Instagram Ads ataupun endorse selebgram aku juga pernah pakai Instagram Ads dan itu aku nyobanya yang Rp10.000 sehari dan Alhamdulillah sih jadi kayak banyak yang like gitu foto yang aku iklanin itu dan banyak juga yang order nah sekarang aku bakalan jelasin gimana pengalaman aku endorse selebgram jadi gimana milih selebgramnya terus kira-kira siapa nih yang bakalan banyak feedbacknya ke online shop kita gitu sebenarnya cara menentukan itu susah-susah gampang karena yang pertama aku harus nentuin dulu selebgram ini tuh sesuai nggak dengan toko kita jangan sampai kalian jualan tas cewek terus kalian endorse ke selebgram cowok yang nggak match dong nggak sesuai gitu kecuali kalau misalkan kalian jual produk yang unisex atau bisa dipakai untuk cewek ataupun cowok jadi nggak masalah kalau misalkan kalian endorse ke selebgram cowok gitu terus cara nentuin selebgram mana yang bakalan kalian endorse yang kedua adalah kalian harus lihat tuh selebgram ini sehari berapa kali dia upload instastory ataupun foto gitu jadi menurutku kalau misalkan dia sering upload atau sering instastory kemungkinan dia banyak pelanggannya atau banyak event yang dia lakukan gitu loh atau kalian juga bisa lihat tuh di instastorynya apakah ada online shop yang juga paid promo instastory gitu ke selebgram ini kalian harus lihat dan waktu itu aku lihat di instastorynya Kak Indira Kalista itu emang banyak juga sih online shop yang nge-endorse ke Kak Indira ini cara memilih selebgram untuk bisa kita endorse yang terakhir adalah dia punya youtube atau nggak kalau misalkan dia punya youtube kemungkinan jalur dari follower-followernya dia itu jadi banyak gitu nggak cuma dari instagram aja followernya tapi juga follower dari youtube juga gitu jadi kan tambah banyak aja follower dia gitu dari follower-follower itu kemungkinan sebagiannya jadi pelanggan di toko online kita gitu kalau misalkan kalian udah yakin mau endorse selebgram itu kalian tinggal cari tuh kontak untuk endorsenya biasanya suka ditulis di instagram itu yang di bawah keterangannya suka ada tuh nomor kontak untuk endorse ataupun paid promo kalau misalkan kalian hubungi kalian chat bilang mau endorse gitu nanti biasanya suka ada feedback atau balasan chat macam-macam jenis endorse-nya terus harganya terus juga ketentuannya gitu waktu itu di Kak Indira Kalista aku pilih yang screen record yang paling murah itu harganya dan yang terpenting nggak harus kirim barangnya sih namanya juga coba dulu kan aku nyobanya yang paling murah dulu gitu kalau misalkan nanti feedbacknya banyak ke toko online aku ya mungkin aku bakalan endorse Kak Indira lagi gitu tapi yang namanya screen record kan bertahannya paling cuma 24 jam doang buat kamu yang baru mau mulai endorse ke selebgram aku nyaraninnya kalian coba yang paling murah dulu aja karena kita kan namanya juga nyicip ya harus nyoba dulu apakah si selebgram ini bakalan memberikan feedback yang baik ke toko kita atau nggak gitu dan tips buat kalian aku saranin endorse itu sebulan sekali atau kalau misalkan kalian punya budget lebih atau misalnya tokonya udah besar kalian bisa endorse ya sebulan dua kali gitu tergantung budget istilahnya harus adalah gitu simpanan budget untuk beriklan kayak gitu karena yang namanya beriklan itu penting banget kalau mau jualan online beriklan itu bisa membantu mengenalkan produk kalian dan memanggil customer-customer yang ada di follower selebgram itu dan sekarang aku bakalan kasih tahu chat endorse aku ke Kak Indira Kalista supaya kalian tahu berapa harganya dan jenis-jenis endorsenya seperti apa gitu nah ini dia nomor WA-nya untuk endorse ke Indira Kalista sama ke AAUTAP atau sama ke siapa tuh satu lagi yang adeknya ke Alika ini terus aku chat tuh permisi ke kalau mau endorse gimana terus dia jawabkan halo akun ini hanya untuk keperluan bisnis bukan nomor pribadi Indira AAUTAP atau Alika bagi kalian para online shop yang ingin mengetahui informasi red card langsung chat lagi ya selebihnya mohon maaf kami hanya menjawab pertanyaan untuk keperluan bisnis nah terus dikasih tahu tuh free endorsement gini 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 kalau ke Kak Indira Kalista itu foto feed sampai 2 juta kalau video feed 4 juta terus kalau via instastory yang 24 jam tuh kalau review produk sama ke Indira tuh 2 juta terus kalau foto 300 ribu bumerang 300 ribu skin record 300 ini udah banyak lah pokoknya ya terus aku waktu itu pilih yang screen record yang 300 ribu terus ini syaratan ketentuan harus mengirim fee endorse terlebih dahulu jadi harus transfer dulu gitu pokoknya ini ada ketentuannya ya terus aku bilang aku mau yang screen record untuk ke Indira terus disuruh ngisi tuh mau endorse apa nomor whatsappnya berapa nama online shopnya apa barang yang di endorsenya apa jumlahnya berapa nah terus aku gini aku isi aja gini kata aku tuh gitu ya iya betul katanya terus disuruh transfer ke bank btpn terus aku tanya ada bank bni gak gak ada katanya terus aku transfer nih bank tabungan pensiunan iya btpn udah tuh terus aku nanya kapan nih di uploadnya kata aku tuh terus ini dia ngasih lagi barang di post minimal seminggu sampai satu bulan setelah barang sampai pokoknya sekitar semingguan lah terus kata aku ditunggu ya terus ini ngasih invoice-nya terus katanya nanti kalau udah di upload bakalan dikasih tau nah terus aku nanya nih udah sebelas harian kan waktu itu terus habis itu besoknya lagi katanya udah up oke nah ini dia guys waktu itu dia kayak share story gitu cuman udah ngilang oke segitu dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe share channel aku di bawah sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye